Intro Halo gengs, welcome back to King Gallery Channel Balik lagi nih sama Anggia Nah sekarang Anggia mau kasih tau ke kalian ada new stock dari King Gallery Yaitu ada Toyota Rush TRP Sportivo 2018 Ini mobilnya bener-bener bagus banget Kilometernya baru 2000 loh gengs Ini 2018 jarang dipake Pajaknya juga panjang ya, bulan 12 Dan ini platnya ganjil Bekasi ya gengs Nah so buat kalian yang mau tau nih review Anggia mengenai Toyota Rush ini seperti apa Tetap stay tune ya Dan jangan lupa tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Sportivo dan kipul biasa itu perbedaannya gak terlalu mencolok ya Cuma bedanya TRP Sportivo dia udah ditambah oleh body kit Body kit dan sticker ya gengs Nih kalian bisa lihat sendiri dari mulai bagian depan Ada sticker garis merahnya gini dan ada TRP Sportivo nya ya Gitu dan untuk headlamp nya juga dia udah LED projector dan udah auto headlamp ya Oke lanjut kita ke bagian bang Nah dari ukuran ban juga yang TRP Sportivo ini dia menggunakan ban ukuran 215x60 ring 17 Nah kalau yang biasa itu dia menggunakan ring 16 ya gitu Dan kalian bisa lihat sendiri dari bannya ini bener-bener masih terawat banget karena kelihatan kan mobil jarang pakai Bannya juga masih terawat Bannya juga masih terawat banget ya gengs Gitu Kita mulai dari bagian sini aja ya dari bagian stir Kalian bisa lihat sendiri ini stirnya sudah dilapisi dengan kulit dan masih rapi sekali ya jahitannya juga masih rapi Gak ada yang rusak gak ada yang lecek juga ya gengs Karena ini juga bener-bener mobil jarang pakai banget gitu Terus disini dia udah ada kontrol audio Dan tadi kan Agia bilang kilometernya 2000an dan itu tuh bener-bener kilometer asli gengs Kilometernya baru 2000 kalian selesai sendiri Kilometernya baru 2000 dan itu kilometernya asli Tuh karena jarang banget dipakai ya Nah untuk TRP Sportivo dan yang tipe biasa perbedaannya untuk bagian interior Kalau yang TRP ini dia sudah dilengkapi dengan soft touch ya tambahan soft touch seperti ini Di bagian dashboard disini kan Sama di bagian pintu juga ada soft touch headings Nah gitu Nah kita lanjut sekarang ke bagian sini head unit Nih masih plastikan juga tuh hazardnya dan head unitnya Ini juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil jadi pas banget gitu ya Ini sudah touchscreen juga Nah ini bisa disambungin ke radio, USB Ini bisa sih di Bluetooth out smartphone gitu ya Ini masih berfungsi dengan baik kita coba dengerin musik ya Tuh Suaranya masih bagus banget kan Masih gede banget Jadi kalau kalian nih perjalanan jauh sendirian pas banget kan Sambil dengerin musik kenceng-kenceng gitu kan Jadi perjalanan jauh kalian tidak terasa sepi gitu kan Nah terus kita lanjut kesini Nih di bagian AC Ini udah ini juga ya udah digital Dan ini masih berfungsi dengan baik tuh Ini untuk temperaturnya Ini untuk AC nya Dan ini masih dingin juga ya gengs Terus kesini untuk rem tangannya dia masih menggunakan handle seperti ini ya Nah terus disini ada storage Storage untuk menyimpan barang Gitu Dan Mau info juga Untuk tiar di Sportivo Dia kuncinya sudah inis Sudah smart and stop engine Jadi tinggal dipilih disini aja Udah gak perlu colok-colokin kunci lagi ya Gitu gengs Dan juga nih Kalau yang tiar di Sportivo Untuk bagian spion Dia sudah recreatable Jadi udah otomatik Pengaturannya ada disini ya Barengan sama power window Dan central locknya aja Masih bener-bener bagus kan Kayak baru keluar dari pabrik Ini bener-bener bagus sih Masih bagus banget Dan juga Dia udah double blower ya gengs Jadi buat kalian yang di belakang Gak Gak akan rasa kepanasan Dia udah double blower Ada disini Ada AC nya juga Gitu Nah terus Disini juga ada aku baca Tuh Dan ini masih nyala semua ya Terus ini untuk menyimpan kacamata Gitu gengs Terus disini untuk servisernya Dia sudah dilengkapi dengan Kaca dan ada lampin juga ya Nah kanan kirinya sama ya gengs Nih lihat kiri juga Tuh Oke Mungkin Sekian review angke untuk bagian interiornya Karena kurang lebih masih sama sih ya Bedanya cuma itu aja sih Dia sudah soft touch aja Ada soft touch nya gitu Untuk bagian interior Dan overall sih masih sama banget ya Cuman nih kalian bisa lihat sendiri Ini masih bener-bener grass tuh Masih ada plastikan juga gengs tuh Di hazard nya masih ada plastikan Di sini ada plastikan Karena mobilnya bener-bener jarang pake banget Walaupun 2018 Dapet km 2 ribu Jadi mobil bekas rasa baru kan So tunggu apalagi Langsung ke King Gallery Sekarang juga Untuk dapetin best price nya Kita sekarang lanjut ke bagian belakang ya Nah oke Sekarang untuk bagian belakang Di bagian belakang juga Body kit juga ya Ada tambahan lagi Stinger lagi Seperti biasa di depan Dan disini ada di sport Tifonya lagi Untuk dari belakang juga keliatan Agak-agak sporty gitu ya geng Kita coba buka ya Nah dan Dia udah dilengkapi dengan kamera belakang Here parking camera ya Oke Kita buka Tuh Ini bener-bener mobil bekas Rasa baru banget ya Walaupun tahun 2018 Tapi karena ini mobilnya jangan dipake Jadi bener-bener kayak grass banget Gitu loh Nah Ini untuk bagian belakangnya Segini aja udah agak luas ya Tapi kalo mau tambah luas Ini si joknya bisa ditarik ke depan Terus bisa diangkat juga ya gengs Kayak gitu Tuh Ini juga sebelahnya sama Ditarik ke atas gitu ya Jadi kalian bisa punya ruang Untuk menyimpan barang kalian Lebih luas ya gengs Kayak gitu ya Nah dan ini untuk kunci-kunci emergency kit Ada disini semua ya Ini masih plastikan juga Karena bener-bener masih baru banget Nah perang yang lebih besar Untuk menyimpan barang-barang kalian Kalo kalian pergi mudi Atau pergi jauh Pastikan bawa koper tuh ya banyak Gitu kan Apalagi bawa anak kecil Pasti bawaannya banyak juga kan Jadi bisa simpennya juga agak luas Nah dan untuk ban syerap Itu ada di bawah ya gengs Dan ban syerapnya juga belum turun Kalian bisa lihat sendiri Tuh belum turun ya Oke gengs Mungkin sekian review Anggya Mengenai Toyota Rush TRD Sportivo 1.5 2018 ini ya Ini kalian bisa bener-bener dapetin mobil bekas rasa baru loh Walaupun 2018 Tapi ini bener-bener masih bagus banget kan Dan jangan lupa nih Kalo misalkan kalian beli di King Gallery Gak usah khawatir Atau takut Atau ragu ya gengs Karena Kalian bakalan dapetin jaminan dari showroom Dan juga mobil mobil yang ada di King Gallery Ini semuanya sudah di cek oleh otospektor Jadi gak perlu khawatir lagi kan Tapi kalo misalkan Kalian mau cek lagi general check out ke bengkel resmi Pun sangat boleh sekali Biar kalian tambah mantep lagi kan gitu ya Nah dan jaminan apa aja sih yang bisa dapetin dari showroom King Gallery Kalian bakalan dapetin jaminan Mobil bukan bekas tabrak Bukan bekas banjir Kilometer asli Mesin dan metik tidak pernah jipol Atau mengarah ke jipol Dan surat-suratnya pun asli Bukan duplikat ya Jadi Kalian guruan deh ke King Gallery sekarang juga Lihat unitnya Dan kita bisa test drive sama-sama Oke Dan jangan lupa gengs Tetep like, comment, and subscribe Youtube channel kita di King Gallery Channel Oke thank you See you Sub indo by broth3rmax